Saudara pemerintah melonggarkan pembatasan perjalanan bagi sejumlah pihak dengan menunjukkan surat tugas serta mengikuti protokol kesehatan termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan dokumen negatif COVID-19 yang harus berpergian diizinkan. Bagaimana prosesnya bagi perjalanan dengan pesawat terbang? Rekan kami Gracia Adur dan Juru Kamera Yogi Syarefi akan melaporkannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatai Cengkareng. Saudara saat ini saya berada di Terminal 3 Keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatai sejak pukul 7 pagi hingga siang ini kami melihat sudah ada calon penumpang. Yang Anda lihat saat ini di belakang saya ini adalah calon penumpang dengan tiga kriteria pengecualian sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari gugus tugas penanganan COVID-19. Kriteria pengecualian itu bisa Anda lihat saudara penumpang yang pertama yakni penumpang dari lembaga pemerintahan atau swasta kemudian yang kedua kami juga melihat sudah ada penumpang dari pasien yang melakukan perjalanan untuk layanan kesehatan darurat. Tentunya mereka diantar oleh keluarga pasien dan yang ketiga kami melihat juga ada penumpang repatriasi atau penumpang migran Indonesia di mana mereka ini merupakan penumpang dari WNI atau WNA saudara. Nah tiga calon kriteria pengecualian ini tentu sebelum mereka memasuki check-in ini mereka harus melalui beberapa tahap yakni pemeriksaan cek kesehatan yakni pemeriksaan yang dilakukan untuk penumpang yang melakukan perjalanan dinas. Mereka harus menunjukkan surat dinas mereka. Nah mereka semua tentu harus menunjukkan KTP kemudian hasil negatif dari COVID-19. Untuk itu saudara saya akan mengajak saudara untuk berbincang dengan salah satu calon penumpang yang hari ini akan melakukan perjalanannya. Selamat siang Pak bisa minta tolong berdiri. Oke selamat siang Pak. Selamat siang. Pak hari ini dengan nama siapa Pak? Sutejo. Pak Sutejo hari ini melakukan perjalanannya kemana Pak? Ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Pak tadi saat memasuki pintu gerbang ini Pak mungkin boleh diceritakan apa saja sih tadi yang diperiksa oleh pihak petugas dari bandara Pak? Kalau mulai dari masuk pintu gerbang yang di depan pertama kali adalah dilakukan pemeriksaan dokumen. Dokumen kelengkapan yang merupakan tambahan dari biasanya itu hanya surat keterangan kesehatan atau hasil tes dengan hasil negatif dari COVID-19. Pak tadi waktu proses di tahap clearance tadi Bapak agak sedikit ribet enggak Pak? Ada sedikit hambatan kah Pak waktu proses pemeriksaannya? Kalau pemeriksaan kesehatan di Terminal 3 Soekarno-Hatta ini menurut saya bagus ya. Karena selain waktunya cukup juga petugasnya mencukupi dan prosesnya lebih cepat. Pemeriksaan yang saya alami di Bandara Ahmad Yani agak ribet sedikit karena mereka terlalu dekat dengan waktu boarding dan prosesnya juga berbeda. Di saat di Ahmad Yani tiga pihak memeriksa dokumen yang sama sehingga tertumpuk gitu sehingga kita waktunya panjang. Nah saudara itu tadi perbincangan kami dengan beberapa calon penumpang yang berada di Terminal 3 bahwa bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan tentu harus memperhatikan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker seperti yang saya gunakan saat ini. Selain itu juga dari pihak bandara pun juga sudah melakukan beberapa protokol kesehatan. Di beberapa maskapai penerbangan sudah disediakan hand sanitizer kemudian di dalam pesawat pun juga sudah diatur jarak tempat duduknya antara satu penumpang dengan yang lain. Selain itu juga para petugas dari maskapai penerbangannya pun juga sudah diperiksa kesehatannya dan dibuktikan bahwa mereka negatif dari COVID-19. Dengan itu perjalanan Anda bisa berjalan dengan selamat sampai dengan tujuan. Demikian informasi kami, Gracia Adur, Yogi Syarefi, Kompas TV, Jakarta.